Untuk mempertanyakan terkait adanya artificial intelligence di dalam inovasi teknologi terkini dan juga membuat para siswa ini juga mau tidak mau beradaptasi, apakah hal ini juga makin membuat anak-anak ataupun anak di bawah umur yang mana juga di kurikulum sekolahnya harus menggunakan artificial intelligence dalam kurikulumnya, ini juga makin tidak bisa lepas dari gadget atau Anda sebetulnya melihat sisi positif karena memang karena artificial intelligence, aktivitas anak-anak justru makin kedepannya makin berkualitas. Silahkan Pak Firman. Ya, sebagaimana yang disampaikan Sam Altman waktu Indonesia, artificial intelligence ini tidak beda seperti kalkulator. Jadi ketika kita kesulitan menghitung dalam jumlah yang begitu besar kemudian mengandalkan kalkulator, maka proses-proses penghitungan yang tidak perlu dilakukan secara analog itu bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat itu. Tetapi kemudian ketika kita merasa keenakan dan tadi sampai masuk ke tahap kecanduan untuk menghitung kita menjual barang harganya 50 dibeli dengan harga 35 rupiah kembaliannya berapa, kemudian itu mengandalkan kalkulator untuk menghitungkan penghitungan yang kecil seperti itu, itu artinya kita mematikan kognisi kita. Nah, ketika kita menggunakan perangkat sampai pada hal yang paling sepele yang bisa dilakukan oleh kemampuan otak kita, maka kita sesungguhnya merugikan diri kita sendiri. Nah, seperti itulah sebetulnya artificial intelligence itu diciptakan itu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia yang rutin, yang membosankan, yang menimbulkan kejenuhan dan sebagainya, termasuk sebetulnya menciptakan sebuah kreasi dan inovasi-inovasi baru. Jadi, pembicaraan tentang artificial intelligence ini mengemuka kemarin ketika peluncuran chat GPT di November tahun 2022, kemudian orang menguji coba, oh kok banyak kemampuannya, dan memang betul banyak kemampuan dan bisa banyak bantuan yang diberikan oleh perangkat tersebut, dan itu sangat bermanfaat bahkan untuk pendidikan bisa memvisualisasikan sesuatu yang tadinya hanya bisa kita bayangkan secara akurat, kemudian bisa mempercepat pekerjaan, menaikkan kualitas pekerjaan. Nah, tetapi ketika dia tadi digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang sebetulnya bisa mengandalkan otak alamiah manusia, maka kita sebetulnya tadi mematikan kemampuan kognisi kita. Nah, di dalam hal inilah artificial intelligence atau perangkat teknologi yang lainnya akan merugikan. Jadi, sebetulnya dalam penciptaan awalnya, untuk membantu manusia, teknologi apapun, tetapi ketika kita semakin bergantung dan tidak kritis terhadap adanya teknologi, itu akan merugikan. Jadi, kalau pertanyaannya adalah artificial intelligence ini menguntungkan atau merugikan, itu sama dengan kita berbicara pisau. Pisau ini ada di tangan para pengrajin, pengukir yang bisa menciptakan daria seni, kreasi seni, atau dia di tangan penjahat yang bisa mengancam. Nah, ini artificial intelligence berguna atau buruk, itu juga sama jawabannya seperti itu. Ada di tangan siapa? Pikiran apa yang ada dibalik dari teknologi tersebut? Seperti itu, Mas Brawan. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Jasra, seperti apa? Memilah-memilahnya, karena memang ini juga termasuk para pengajar, yang mana juga harus mendeliverikan, ataupun menyampaikan kepada murid-muridnya, yang harus berubah dari hal-hal yang bersifat konvensional, menuju digital. Silahkan, Pak Jasra. Ya, saya kira literasi digital itu kan terus menerus kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga ketika dia memperoleh konten-konten yang membahayakan bagi dirinya, ini dia bisa memutus akses. Dan bahkan, ini kita sedang menyiapkan perpres ya, soal peta jalan pelindungan anak di ranah daring, ada tiga hal, Mas Baram, yang kita coba lakukan, siapkan. Yang pertama, bagaimana memitigasi, agar keluarga, anak, anak pengguna, walaupun anak pengguna ini kita sebutkan usia 13 tahun bisa memakai adkun medsos, tapi faktanya kan anak-anak kita lebih muda dari itu gitu ya, yang menonton media-media sosial yang didapatkan dari orang tuanya. Nah, dan tentu mitigasi ini sangat penting ya, sehingga korban tidak berjatuhan, sehingga dampak positif yang kita harapkan dari perkembangan teknologi ini mampu-mampu mendorong tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Nah, lalu yang kedua, kita belum melihat terlalu kuat ya, terutama media platform ya, bagaimana memastikan mekanisme perlindungan anak secara otomatis ada di media platform itu gitu ya. Beberapa sudah ada gitu ya, namun masih ada yang belum, walaupun dia sudah mendaftar di PSE gitu ya, di Kominfo gitu ya, tapi lagi-lagi masih minim bagaimana misalnya situasi, kalau di teknologi tentu diketahui, ini ada anak yang sedang mengakses gitu misalnya, yang tentu butuh perlindungan yang ada di internal media platform ini. Yang ketiga yaitu soal bagaimana korban. Nah, korban ini yang tentu harus ada pusat rehabnya gitu ya, bisa diakses, keluarga mengerti, harus melapor kemana, akses-akses sumber yang terdekat gitu ya. Dan ini tentu mudah-mudahan dengan peta jalan perlindungan anak di Ranah Darik ini, mudah-mudahan 84,3 juta anak Indonesia ini kan membetul-betul negara mampu melindungi gitu ya, generasi emas kita ini yang dimana kita berharap dia menjadi generasi unggul dan seterusnya. Tapi kalau prasarat-prasarat tadi yang sampaikan oleh Pak Firman, tahapan-tahapan itu tidak disiapkan dan dilepaskan begitu saja, sementara situasi keluarga kita sangat beragam pengasuhannya dan tentu berbagai macam faktor gitu ya. Dan kita tentu sekarang ini sedang mendorong juga rancangan undang-undang pengasuhan yang masuk prolegnas di DPR gitu ya. Sehingga dimanapun anak berada, termasuk di Ranah Darik atau screen time dan seterusnya itu, ya tentu bisa kita selamatkan generasi kita ini gitu ya. Sehingga bisa, mereka bisa bertumbuh dengan optimal dan membanggakan kita gitu Mas Pram. Oke, baik. Saya akan kembalikan ke Pak Firman. Pak Firman, Anda memang kalau kita lihat begitu ya dari sejumlah pernyataan, literasi menjadi jalan ninjanya atau menjadi solusi dari kecanduan gadget ini, sebetulnya yang utama diberikan literasi apakah orang tuanya atau pengajarnya atau justru anak-anak yang harus mendapatkan literasi terlebih dahulu dari seorang pengamat digital dan juga budaya. Silahkan. Ya, kalau saya melihat apa namanya, bagaimana menggunakan perangkat digital dan menimbulkan dampak yang baik, itu kan aspek pendidikan. Dan aspek pendidikan ini ekosistem. Tidak ada mana yang lebih dahulu digarap apakah muridnya, apakah yang bertanggung jawab sekolahnya. Sebagaimana undang-undang, seperti kalau kita lihat seperti di negara Inggris, di sana itu dinyatakan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab dari komunitas. Jadi memang sekolah sebagai penyelenggara, kemudian siswa sebagai pelaku pendidikan, obyek sekaligus subyek dari pendidikan. Kemudian orang tua bukan hanya ketika sudah mendaftarkan anaknya sekolah, kemudian membiayai dan menunggu hasilnya dari rumah. Ketika ada masalah, mereka tidak paham. Itu orang tua wajib untuk mengetahui semua tahap dari apa yang dialami anak-anaknya di sekolah. Sehingga tidak timbul kekagetan atau timbul keheranan ketika anaknya berperilaku berbeda dari yang ada di rumahnya. Jadi include apa perhatian yang dilakukan oleh orang tuanya, itu setara dengan para gurunya dan para pendidik di sekolah yang menjalani adalah para siswanya. Nah demikian juga dengan komunitas, itu juga bertanggung jawab di sana. Jadi katakanlah misalnya merokok itu memberikan pengaruh buruk kepada siswa, tidak boleh ada iklan rokok di sekitar sekolah, tidak boleh ada orang yang merokok di sekitar sekolah. Itu adalah suatu bentuk tanggung jawab dari komunitas. Bahkan dari tanggung jawab komunitas ini itu juga bentuk mereka menyediakan kemampuannya ketika diminta oleh sekolah untuk memberikan sumbang sinya. Nah dalam hal literasi digital itu juga seperti itu. Bukan hanya gurunya yang harus canggih, bukan hanya siswanya yang mungkin melampaui pengetahuannya dibanding para guru, tetapi ini harus menjadi perhatian bersama orang tua, komunitas, sekolah, maupun siswa itu sendiri. Jadi itu beriring dengan peran yang dijalankan masing-masing, memang mungkin terlalu ideal, tetapi beberapa percontohan saya sempat terlibat diajak oleh sekolah untuk bercerita tentang apa itu buruknya screen time pada para guru dan orang tua siswa, kemudian memperkenalkan kepada siswa bagian-bagian mana dari perangkat digital ini yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan umur mereka. Nah ini termasuk bagian dari perhatian komunitas. Jadi menurut saya tidak diurutkan siapa yang menjadi berperan utama, kemudian peran kedua, ketiga, dan seterusnya, tetapi harus dipikir secara ekosistem untuk membangun literasi digital. Oke, secara ekosistem atau secara bersama-sama begitu ya, menimbulkan juga kebiasaan tidak apa-apa gadget ataupun gawai menjadi utamanya dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih Pak Jasra dan juga Pak Firman telah bergabung bersama kami di siang hari ini tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda. Informasi selanjutnya, meski ekonomi digital diproduksikan tetap tumbuh dalam beberapa tahun mendatang, ekosistem startup Indonesia masih mengalami masa sulit sejak dua tahun terakhir. Lalu apakah bisnis startup sudah tidak menarik bagi para pelaku industri model ventural? Usa jerak kami akan mengulasnya bersama dengan Patrick Yeap selaku founding partner Intudo Ventures. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!